Polemik antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia semakin panas. Freeport mengancam menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Pemerintah pun menawarkan beberapa opsi sebagai upaya mencari titik tengah atas permasalahan yang sedang terjadi. Dilansir Detik Finance, Menteri Energi dan Sumber Dain Mineral Ignatius Jonan memberikan tiga opsi. Pertama, pemerintah akan membuka perundingan guna menstabilkan investasi yang diinginkan Freeport. Walaupun jangka waktu yang diberikan kepada Freeport untuk membangun pabrik pemerintahan sudah lewat, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan tambang yang ingin tetap melakukan ekspor konsentrat dengan mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Yang hingga kini masih ditolak Freeport. Opsi kedua, merevisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Opsi ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan ada pun opsi ketiga, pemerintah mempersilahkan Freeport menggugat ke arbitrase internasional. Sebelumnya Freeport Indonesia memang menyatakan menelak IUPK dari pemerintah dan ancaman merumahkan karyawan pun menjadi senjata andalan raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut. Di setelah proses negosiasi, Freeport disebut akan menempuh langkah arbitrase. Terima kasih telah menonton! 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 tahun 1991 lalu nah ini berarti memang mereka tidak punya niat baik bukan ingin negosiasi untuk mencari win-win solution walaupun klaim Freeport Indonesia adalah pada kontrak karya 1991 itu memang tidak disebutkan adalah seperti misalnya divestasi segala macam itu kemudian pembangunan smelter yang tertera dalam UPK gitu ada, justru divestasi saham Freeport itu sebenarnya sama dengan divestasi di saham Newmont Newmont sudah dieksekusi sehingga porsi Indonesia pada saat berakhir itu adalah 51% sementara 51% nya Freeport ini di tengah jalan itu ada manipulasi ada KKN lah katakan sehingga itu tidak dilaksanakan nah kenapa kalau memang mau konsisten dengan kontrak karya awal mereka tidak merujuk sana kalau merujuk sana berarti mereka otomatis seharusnya divestasi saham itu dilakukan jadi artinya ini hanya mau menangnya sendiri gitu oke karena itulah saya katakan kita harus tegas pokoknya sekarang adalah kami siap menerima Anda untuk bisa relaksasi ekspor sampai 2022 misalnya sejak sekarang 5 tahun tapi tolong divestasi saham itu harus dilakukan dan pembangunan smelter juga ya selesai ya harus selesai kemudian juga soal aturan penerima negara melalui pajak dan royalti dan berbagai penghutan yang memang berlaku saat ini untuk IUPK jadi tidak bisa ada pengecualian karena yang memegang IUPK itu sangat banyak bisa puluhan dan mereka tunduk terhadap aturan yang berlaku jadi berlaku untuk semua perusahaan tambang seperti itu ya kenapa kok Freeport minta pengecualian artinya ini kan sudah kelihatan sekali sebetulnya bagaimana etikat baik dari Freeport tidak ada sebenarnya etikat baiknya tidak ada kelihatannya seperti itu bagaimana dengan misalnya ancaman dari Freeport sendiri akan berpotensi merumahkan puluhan ribu karyawannya jika memang pemerintah masih bersifat bersikap tegas hingga saat ini dan juga hingga tidak ada lagi negosiasi terkait dengan IUPK tadi ya mungkin diupayakan untuk kita negosiasi seandainya pun tidak pemerintah itu kan bisa merangkul teman-teman karyawan Freeport yang memang lebih dari 90% itu orang Indonesia bahwa pemerintah bersikap demikian kan untuk kepentingan mereka dan 255 juta orang Indonesia ya walaupun kalau kita lihat dari untung ruginya Bang Marwan apakah langkah tegas pemerintah ini sebenarnya lebih banyak untungnya nantinya ketimbang ruginya dalam jangka panjang yang mungkin bisa baru terlihat seperti itu betul karena itulah teman-teman yang 32 ribu orang yang disebutkan itu harusnya justru men-support jangan mau dimanfaatkan oleh Freeport misalnya untuk melakukan demo dan sebagainya dan saya jadi menurut Anda jadi menurut Anda ini justru dari dalam Freeport sendiri yang yang mencetuskan atau yang mendorong para karyawan ini akhirnya berdemo di kantor wali kota di Papua iya makanya saya kira mereka juga memahami masalahnya teman-teman SP Freeport itu juga saya pernah ketemu dan kita sebetulnya perjuangannya itu sama untuk bagaimana supaya negara itu menguasai sesuai dengan pasal 33 apa sih sebenarnya kalau kita lihat dari yang memberatkan dari Freeport sendiri kalau kita lihat dari pendapatan selama di Indonesia itu bukan angka yang kecil apa yang memberatkan Freeport Indonesia untuk akhirnya tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya saya kira mereka tidak mau kehilangan kenikmatan yang selama ini sudah dinikmati hampir setengah abad misalnya kalau saham itu mereka sekarang pegang sekitar sembilan 91% lah katakan ya sembilan persennya itu Indonesia itu kan kalau bicara untung otomatis sembilan puluhan persen untuk mereka dibanding nanti berkurang hanya menjadi 49% yang kedua dengan memegang saham mayoritas mereka menjadi pengelola tunggal yang mau ngapain saja ada misalnya transfer pricing dan ini sangat umum dilakukan transfer pricing itu sangat ulang negara dan itu mereka luasa melakukannya karena mereka dalam mayoritas pembangsaan di Indonesia ya belum lagi nanti kalau kita bicara nilai tambah kalau smelter itu dibangun di Indonesia seperti itu jadi itu yang mereka tidak mau kehilangan karena itulah terus berupaya untuk mempertahankan apa yang sekarang mereka kuasai oke langkah selanjutnya Freeport jika ini akhirnya tidak ditemukan titik tengah juga antara Freeport Indonesia dan juga pemerintah Indonesia ini akan melakukan arbitrasi internasional menurut Anda bagaimana potensi di pengadilan ini pemerintah dengan Freeport Indonesia apakah pemerintah memiliki chance yang lebih besar untuk menang dalam arbitrasi ini saya kira sebelum saya jawab itu kita jangan satu langkah pun mundur dengan ancaman itu ini menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia sudah begitu lama mereka mempermainkan kita dengan ancaman seperti ini dan sudah diberikan relaksasi beberapa kali juga gitu ya betul dan mereka faham itu sebetulnya nah soal potensi menang saya sangat yakin kita menang kenapa karena ini kita bicara negara negara itu punya aturan main melalui pembentukan undang-undang dan peraturan kalau peraturan di suatu negara itu berubah siapapun yang berbisnis di negara itu harus tunduk patuh dan contohnya saya sering sampaikan bagaimana pemerintah Venezuela memenangkan pertarungan arbitrase dengan Exxon Mobil di lapangan migas milik negara Venezuela itu kalau tidak salah pertarungannya selama satu tahun dan ujungnya Venezuela memenangkan gugatan tadi jadi yang menggugat Exxon tapi akhirnya justru Exxon memberi ganti rugi kepada pemerintah Venezuela karena memang di Venezuela itu terjadi perubahan undang-undang lalu Exxon diminta untuk menyesuaikan diri mereka keberatan lalu mereka menggugat ke arbitrase ujungnya justru mereka kalah nah sekarang juga saya kira sama esensinya adalah bahwa kita dengan undang-undang menerba 4 2009 maka seharusnya konten yang ada dalam kontrak karya itu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang jadi istilahnya bukan renegosiasi tapi pelaksanaan dari perintah undang-undang ini saja sudah salah kaprah kenapa kok kita bilang renegosiasi orang ini perintah undang-undang dan undang-undang itu akhirnya pemerintah sendiri pun yang menyalahkan undang-undangnya sendiri gitu ya ya padahal undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan DPR itu perwakilan dari 250 rakyat Indonesia 2 juta Indonesia jadi ini kendaraan tidak bisa ditawar-tawar oke pemerintah jangan gentar jangan gentar jangan berarbit rasa walaupun dalam jangka pendek mungkin akan mengganggu kinerja dari Freeport Indonesia dan juga karyawan ya tentunya ya ya saya kira itu pengorbanan lah dan kalau perlu kan pemerintah bisa berhemat di belanja kalau seandainya PNBP-nya mungkin berkurang sedikit atau cari sumber lain supaya nanti dengan begitu tetap pemerintahnya juga jalan oke harus tunduk dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia baik terima kasih Marwan Batu Barat Direktur Sekretar IRS sudah bergabung bersama kami